Halo, salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel Mbok Midud teman-teman, kali ini saya masak sop, tapi sopnya sop kacang panjang ternyata apa aja di sop enak ya tentu saja dengan bumbu yang sangat simple gak bikin repot bikin semangat masak langsung aja, mari kita masak bahannya adalah ini adalah bunga koro atau koro, kalau di saya harus diserakin, namanya ini 100 gram, sudah dicuci bersih dan dipotong dua ini biasanya buat pecel ya kemudian, bahan lainnya adalah 150 gram kacang panjang dan setengah batang daun bawang yang sudah dipotong-potong dan dicuci tuang 600 cc air tutup ya, biar mendidih setelah mendidih masukkan 2 sendok makan bawang putih goreng biar aromanya keluar dan rasanya endes tutup lagi ya didihkan kira-kira 1 menit kaldunya sudah keluar kaldu bawang putihnya baru kita kasih dulu penyedapnya saya tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk diaduk-aduk kemudian saya tambahkan dengan lada ya tapi saya cobain dulu sudah enak ya tinggal kasih lada saja saya tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk setelah dicobain rasanya sudah oke tadi ya teman-teman lada bubuk gunanya untuk menguatkan rasanya biar lebih gurih dan lebih manius nah udah begini aja tinggal dimasukin sayurannya deh masukkan koronya dan juga kacang panjang serta setengah batang daun bawang nah udah gini lalu kita masak kita didihkan ya sampai sesuai selera ya cukup 2 sampai 3 menit itu udah akan empuk tapi kalau teman-teman mau lebih empuk lagi bisa lebih dari itu tapi untuk 2 menit itu sampai 3 menit itu selain sudah cukup empuk koron juga nutrisinya masih terjaga dengan baik nah ini dia ya sob kacang panjang koronya udah mateng siap disajikan bersama para temannya para temannya temannya tuh sambal biasanya ya ikan asin goreng atau kerupuk jangan lupa nasi angetnya waduh enak banget seger enak ekonomis dan mantap nah teman-teman demikian resep kali ini sob kacang panjang semoga suka ya selamat masak sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner nusantara maknyus selamat menikmati selamat menikmati